Halo Sobat GSM, selamat datang kembali di channel GSM In. Hari ini kita akan membahas posel terbaru dari Realme, yakni Realme Narzo 70 Pro. Realme Narzo 70 Pro 5G akhirnya resmi diluncurkan sesuai jadwal. Posel terbaru seri Narzo Pro hadir dengan desain premium dan kamera kelas flagship. Ini didasarkan pada seri Realme 12, tetapi tidak hanya menampilkan desain yang diubah, tetapi juga spesifikasi yang bervariasi. Perangkat ini merupakan alternatif dari merek yang sama. Untuk spesifikasi, ponsel cerdas ini memiliki bingkai datar yang terbuat dari plastik, sedangkan panel kaca di bagian belakang memiliki finishing dual tone. Model kamera berbentuk lingkaran dan menonjol dari panel belakang. Perangkat ini dibangun dengan layar AMOLED berlubang tengah berukuran 6,67 inci dengan rasio layar ke bodi 92,65%. Panel Full HD Plus 2400 x 1080p mendukung kecepatan repress hingga 120Hz dan tingkat kecerahan puncak lokal 2000 nits. Layar yang didukung sentuhan cerdas air hujan memiliki sensor sidik jari di bawahnya dan dapat memutar konten HDR+. Di bawah tenda, perangkat ini menggunakan eksorsi Mediatek Dima City 7050. Chipset tersebut dipadukan dengan RAM LPDDR4X, penyimpanan UFS 2.2, dan sistem pendingin cair visi. Di bagian perangkat lunak, ponsel ini membuat Realme UI 5.0 berbasis Android 14. Ponsel cerdas ini memiliki sistem 3 kamera di bagian belakang, yang dipimpin oleh sensor Sony Yamage 890, berbantuan OIS. Kamera utama dipasangkan dengan unit ultra lebar 8MP dan kamera makro 2MP. Di bagian depan ada kamera 16MP. Tidak ada jack headphone 3,5mm dan slot kartu microSD di ponsel ini. Namun, ia dilengkapi dengan speaker stereo ganda yang didukung Dolby Atmos. Ia juga menawarkan semua opsi konektivitas penting seperti dual SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GNSS, dan USB-C. Ponsel ini juga disempatkan fitur AirGesture. Fitur AirGesture akan memungkinkan pengoperasian nirsentuh pada ponsel cerdas melalui gerakan. Pengguna akan dapat menggunakan lebih dari 10 jenis gerakan untuk mengontrol pengoperasian layar Android secara akurat. Terakhir, ponsel ini disempatkan baterai 5000 mAh dan mendukung pengisian cepat kabel 67W. Ponsel ini akan tersedia di India mulai tanggal 22 Maret besok dan hadir dalam dua konfigurasi memori. Seperti RAM 8GB dengan internal 128GB dijual hanya 3,7 juta rupiah. Sementara RAM 8GB dengan internal 256GB dijual 4,1 juta rupiah. Ponsel ini akan tersedia dalam pilihan warna gelas green dan gelas gold. Hingga saat ini belum ada kabar kapan ponsel ini akan diluncurkan di luar India, termasuk di Indonesia. Kita nantikan saja. Nah itulah tadi ulasan singkat dari ponsel Narzo 70 Pro yang telah diluncurkan. Apa pendapat Anda tentang ponsel ini? Beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video baru lainnya. Terima kasih telah menonton.